Hai 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 selamat pagi anak-anak ibu jumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Desi Norani gimana kabar nyari semoga dalam keadaan sehat-sehat ya sebelum memulai pelajaran hari ini hendaknya anak-anak ibu berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini lebih bermakna dan bermanfaat ilmunya di kemudian hari berdoa dimulai berdoa selesai mari kita simak materi hari ini siap untuk belajarkan materi hari ini adalah energi listrik dan daya listrik oke salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ibu akan membahas tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari oke mari kita simak penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar masih di bab 5 tentang listrik dinamis kalian pasti pernah melihat alat-alat listrik yang sudah ibu kasihkan gambarnya seperti di bawah itu pernahkah kalian membaca spesifikasi daya dan tegangan nah biasanya ada printer ada gosokan ada mesin cuci ada magicom ada AC dan kipas angin nah disini kalau untuk gosokan itu biasanya spesifikasi dayanya 350 watt dan sumber tegangannya 220 volt tuh kamu bisa melihat nanti di gosokan atau alat-alat yang ada di rumah kalau untuk mesin cuci itu kisarannya 350 watt juga sama 220 volt kalau kipas angin kalau yang besar biasanya sekitar 100 watt ya 100 watt dan 220 volt nah AC ini macam-macam ada 280 watt yang low-weight low-weight biasanya sumber dayanya ada yang 320 watt nah magicom juga kisarannya 200 watt sampai 220 volt nah itu coba kamu cek nanti ya untuk pengetahuan awal kamu bisa kamu cek alat-alat listrik yang ada di rumah kalian yang sering kamu temukan bisa nanti kulkas bisa nanti televisi ya oke kita lanjut energi dan daya listrik energi listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik biasanya di rumahnya dirumuskan itu W sama dengan V kali Ki dimana W nya itu energi listrik dalam jol biasa ditulis jol begini huruf besar ya nah kalau untuk tegangan listrik V biasanya satuannya volt kemudian kalau untuk muatan listrik satuannya kolom lembangnya C besar oke nah dari pembahasan yang sebelumnya telah kamu ketahui bahwa untuk memindahkan muatan listrik itu diperlukan usaha atau energi dari persamaan tadi W sama dengan V kali Ki itu dapat diturunkan persamaan energi listrik yang lain nah W itu diturunkan dari V kali I kali T dari gini W V kali Ki nah W V Ki itu kan dari I kali T nah turunannya penjabarannya kemudian W itu bisa kita turunkan kalau untuk mencari I mencari I kan rumusnya V per R ya dikali T maka terdapat dua V maka rumusnya menjadi V kuadrat per R dikali T nah ini rumusnya penjabaran rumus yang telah diturunkan bisa kita gunakan yang ini bisa ini yang dalam kurung ya kemudian V kuadrat per R dikali T oke itu bisa kita jabarkan lagi rumusnya itu menjadi V ini kan penjabarannya dari I kali R kan V nah maka I kali R dikali I dikali T oke maka rumusnya irit irit kita singkat I nya ada dua berarti I kuadrat kali R kali T udah ketemu dengan I nya kuat arus listrik satuannya ampere hambatan listrik satuannya ohm T itu waktu satuannya sekon nanti kamu paham kalau ada contoh soal nah untuk menghitung energi dalam jumlah kalori biasanya digunakan rumusnya ini ada ketetapannya W sama dengan 0,24 kali U kuadrat kali R kali T kemudian kita ke contoh soal perhatikan sebuah peralatan listrik mempunyai hambatan berarti R 20 ohm digunakan selama 30 menit berarti T nya 30 menit berarti 30 kali 60 berarti 1800 sekon kuat arus listriknya 1,5 ampere yang ditanya adalah berapa KW nya nah dalam kalori berapa kalori berarti nanti satuannya kalori berarti jawab W sama dengan 0,24 ya kan dikali dikali i kuadrat dikali r dikali t berarti 0,24 dikali i i nya 1,5 ya dikuadratkan dikali r r r nya 20 dikali t t nya 1800 berarti berarti 0,24 dikali 1,5 dikuadratkan berarti 2,25 kali 20 kali 1800 hasilnya adalah 19 440 kalori itu ya semoga bisa lanjut perubahan energi listrik jadi perubahan energi listrik itu kalau energi listrik jadi panas listrik jadi panas nih setrika dan rice cooker atau magic listrik jadi gerak kipas angin kemudian perubahan energi listrik ke cahaya bohlam lampu dan lampu TL kemudian listrik menjadi suara itu pada speaker oke kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan suara itu pada TV perubahan energi listrik jadi gerak dan panas pada hair dryer oke penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar nah daya sekarang kita bahas daya daya listrik adalah besaran yang digambarkan menggambarkan nilai penggunaan energi listrik setiap satuan waktu biasanya dirumuskan P sama dengan W bagi T atau untuk mencari waktu W bagi P atau untuk mencari energinya W sama dengan P kali T jadi kalau pada segitiga kita biasanya seperti ini P T ingin mencari W P kali T ingin mencari P W bagi T ingin mencari T T W bagi P nah dari persamaan ini bisa kita turunkan P itu bisa menjadi V kali I dikarenakan dari penjabaran W ya P W dibagi T ya W itu kan tadi bisa V kali I ya bagi T bisa A P kali T itu ya bisa juga kalian gunakan V kuadrat kali bagi R jadi W sama dengan energi listrik satunya Joule waktunya Sekon kalau untuk daya watt kalau untuk tegangan listrik volt hambatan itu ohm 1 kwh itu adalah banyaknya energi yang diperlukan oleh suatu alat listrik yang dayanya 1 kilowatt per jam ya selama 1 jam 1 kw selama 1 jam jadi 1 kwh itu banyaknya dalam energinya adalah 3 juta 600 Joule kalau ibu tanya 2 kwh berapakah dalam Joule silahkan kamu jawab di buku catatan kamu oke yang kedua sebuah kipas angin 100 watt dengan daya ini dayanya ini spesifikasi daya dan ini tegamannya dihidupkan selama 10 menit berapakah energi listrik yang digunakan kipas angin tersebut berarti diketahui diketahui yang pertama adalah P nya daya 100 watt kemudian V nya 220 volt T nya 10 menit jadikan sekon berarti 10 kali 60 dapatnya 600 sekon yang ditanya itu itu adalah W maka jawab W P kali T ya P dikali T P dikali T saja ini hanya sebagai pengecoh kalian P nya 100 T nya 600 1 kali 6 dapatnya 6 tambahin 0 nya 4 di belakang 1 2 3 4 dapat 60 ribu Jol kalau kita jadikan kilo Jol 60 ribu dibagi seribu coret-coret dapat 60 kilo Jol oke lanjut ke soal berikut nah kalau ibu gambar kan perhatikan rangkaian berikut ini nah kalau ibu gambar seperti ini V nya 12 volt R nya 120 ohm yang ditanyakan berapa besar daya listrik pada rangkaian adalah titik-titik kuat berarti diketahui yang pertama adalah R nya 120 ohm V nya 12 volt yang ditanya daya V maka rumusnya P sama dengan V kuadrat per R V nya 12 dikuadratkan dibagi 120 berarti 12 pangkat 2 144 dibagi 120 dapatnya 1,2 watt 1,2 watt ya hasilnya oke bisa ya oke nanti rumusnya itu kamu beri warna agar mudah belajar oke contoh yang keempat sebuah solder solder itu untuk menyambung alat listrik biasanya dipasang pada tegangan berarti diketahui V nya 220 volt mengalir arus 0,8 ampere berapakah dayanya 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 berarti V forward daya biar ingatnya seperti itu forward daya jawab P karena rumus yang diketahui hanya 2 ini berarti V dikali I V nya 220 I nya 0,8 coret coret 22 x 8 dapatnya 176 watt selesai oke yang keberikut di sebuah rumah terdapat 5 lampu 25 watt menyala 12 jam per hari sebuah kulkas itu 200 watt menyala selama 24 jam per hari pompa air di situ ya pompa airnya 125 watt per 8 jam 8 jam per hari nah hitunglah yang A besar energi selama 30 hari dan biaya 1 bulan jika 1 kwh nya dipatok 800 rupiah saja oleh paren kalau sekarang sudah 1400 kalau nggak salah nah kalau ingin menghitung seperti ini kita data dulu alat elektroniknya alat elektroniknya jumlahnya berapa dayanya dayanya berapa waktunya berapa lalu energinya alatnya di sini lampu jumlahnya 5 dayanya 25 waktunya 14 berapa nanti energinya kemudian kulkas kulkas 1 jumlahnya ya kalau tidak ada keterangan berarti 1 1 200 watt 24 jam kemudian pompa air 1 125 watt 8 jam maka kita kalikan semua ini 5 x 25 x 14 dapatnya 1 750 1 x 200 x 24 x 24 x 2 48 48 x 2 48 125 x 8 1000 1000 x 1 1000 kita jumlah berarti 0 5 15 1 6 7000 ya 7 750 masih WH watt per jam kita x 30 hari karena dalam 1 bulan dapatnya 226 500 watt per jam WH ini yang A sudah dapat jawabannya sekarang yang A ini harus dalam bentuk KWH berarti kita bagi 1000 226.500 dibagi 1000 dapatnya 226,5 KWH sehingga untuk memudahkan kita nanti untuk menghitung ya menghitung ke soal yang B yang B biaya 1 bulan 1 bulan kalau dipatok 800 rupiah berarti dalam 1 bulan 226,5 KWH x 800 berarti tinggal kita kalikan dapatnya 181.200 nah kalian nanti bisa menghitung biaya listrik kalian dalam 1 bulan di rumah dengan kalian data dalam 1 rumah yang sering menyala dalam 1 hari itu apa aja lampu yang jelas kulkas kemudian AC kemudian magic 24 jam kemudian lampu teras berapa jam nyalanya lampu kamar dan sebagainya bisa kalian hitung sendiri berlatih sendiri nah ini kalian catat di buku catatan seperti biasa nanti di upload di GC yang baru dengan judul energi listrik silahkan dicatat dulu nanti bukasih latihan kita ketemu di latihan dengan link yang ibu bagikan di grup whatsapp kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh